Terima kasih telah menonton 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 Bahkan peduli jangan usah jauh-jauh deh sama orang tua kita sendiri deh Karena hari ini aku mengajarkan aku dan Manda ya Setelah tadi kita bantu mereka untuk pampering mereka Mereka make up, mereka dipotong rambutnya Terus mereka bisa joget-joget, karaoke segala macam Bahkan sampai kita kasih kado itu rasanya luar biasa banget gitu Bahkan mereka bilang, hari ini tepat hari ulang tahun suami saya Wah itu rasanya, ya ampun sedih banget Kita melau gitu kan Ya tapi bersyukur banget bersyukur karena dikasih kesempatan ini Ini kesempatan luar biasa banget sih Pastinya, pastinya sih Jangan kan orang tua kita suka mikir ke diri sendiri Nanti kalau gue tua, nanti anak gue bakal giniin gue gak ya Pasti sih, pasti banyak lah yang kita pikirin gitu kan Bukan sekedar kayak mikirin orang tua kita Ya kita pun berpikir nanti di masa depan Kita akan ada di sini atau enggak ya Apakah kita akan diri dengan anak kita atau enggak gitu Jadi ya pastinya akan ada banyak banget spekulasi ya Cuman kita di sini sih udahlah Yang penting kita hari ini senang-senang sama semua opa dan oma yang ada di dalam gitu kan Buat mereka senang, buat mereka happy hari ini Yang penting mereka lupa gitu Ya mereka, anggaplah mereka seperti teman-teman sebaya juga gitu Jadinya mereka semangat gitu Jadi gak ngerasa mereka tua gitu Saya cuma mikir, saya tipe orang yang selalu memposisikan diri saya ke orang yang sedang mengalami dampak atau apapun itu ya Jadi saya cuma mikir nanti kalau saya tua nanti saya gimana ya Saya ngurusin anak saya, ini bla 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 Terus ketika saya tua, gak mungkin kalau saya gak ngeselin mungkin kali ya Saya ngaselin atau gak saya bikin DBT atau gak saya ngeribetin apakah saya akan diperlakukan seperti ini sama mereka gitu Ya semoga, semoga saya bisa mendidik anak saya dengan sangat baik aja nantinya ke depan Kita juga pasti udah saving lah, saving untuk ke depannya Mungkin yang money atau apa Iya, kalau untuk hal-hal seperti itu memang udah wajib sih ya Bahkan bukan cuma kita doang, bahkan orang-orang di luar negeri pun udah mempersiapkan dirinya Mulai dari segi ya financial, dari insurance ataupun tabungan untuk masa tua itu pasti ada gitu Ya balik lagi, kita ya kita prepare lah gitu apapun yang terjadi di depannya Cuman memang balik lagi ya hari ini ya bersyukur banget karena kita diajarkan banyak hal gitu Melalui program dari Skin Soul Peduli ini kita belajar untuk bukan cuman sekedar mereka bisa kita lihat kayak oh lagi happy-happy Tapi kita juga belajar karena ternyata ya banyak orang di luar sana yang belum aware nih tentang peduli akan sesama, akan sesama manusia Bahkan tadi kita juga baru datang dikasih ini Dikasih omas ngompa Iya, jadi ini buatan mereka sendiri Betul, mereka buat sendiri yang ternyata mereka disini juga bukan cuman diem-diem aja, bukan ketawa-tawa doang Tapi ternyata mereka juga ya ikutan apa ya, diajarkan untuk membuat sesuatu, diajarkan untuk berguna gitu loh, buat sesuatu yang berguna Makanya rasanya tuh apa ya, kita ikutan diperhatikan juga gitu, walaupun kita tahu mereka juga butuh diperhatikan Tapi kita juga ikutan diperhatikan waktu kita datang ke sini Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya